Hai Oh Wow Yang baru ternyata Mantep Staviro is the way Cine Cine Nisa Scanlan Oh Anjar-anjar Wow Oh Giddy Kostya No more Tatsum Watatuu 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 Oke Ketemu lagi ya Di channelnya Lukman DKS Oke Terima kasih ya buat temen-temen ya Yang udah nonton videonya Yang udah subscribe Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih ya untuk subscribe nya Like nya ya buat temen-temen yang udah subscribe Dan buat temen-temen yang belum like Belum subscribe Langsung aja deh pokoknya deh Di subscribe dan di like ya Biar gak ketinggalan informasi ya Nyalakan tombol loncengnya ya Oke Untuk di video kali ini Saya akan mereview ya Mereview beberapa Mobil-mobil kecil lagi ya kan Yang unik-unik Yang unik-unik Yang unik-unik Menurut saya Uniknya menurut saya Gimana ini Oke Langsung aja ya Eh Disini saya ada beberapa mobil ya Hmm sedih Mobilnya Dikit sih Oke Oke Yang pertama ya Langsung aja Yang pertama adalah Nah Volkswagen SP2 ya Volkswagen SP2 Ini Sangat-sangat menarik ya Saya sudah punya sebelumnya satu Tapi warnanya itu Warnanya itu Apa Eh Ini Ini aja Ini saya buat Bawa contohnya aja Nah Ini temen-temen Nah Saya sudah punya ini Tetapi Volkswagen Ini sama ya mobilnya sama Nomornya sama Tetapi bedanya disini temen-temen Dia beda warna ya Dia beda warna ya Beda coraknya ya Dan disini temen-temen ya Disini Disini ada hologramnya Ternyata hologram ini ya Saya baru taruh Baru Baru taruh Baru tahu kemarin temen-temen ya Jika mobil Mobil itu Yang punya hologram seperti ini Adalah Dari US Katanya temen-temen ya US atau apa sih Saya juga nggak ngerti pokoknya itu Kalau yang dari US Ya kan Itu Kita bisa baca kodenya Ini mobil lot Apa Itu disini Nah disini ada E ya Huruf yang penting Huruf belakangnya Huruf belakangnya Itu E Berarti ini mobil lot E Tetapi kalau yang Ini Ini nggak ada temen-temen Nah Ini nggak bisa dibaca Ini mobil Lot berapa Atau lotan Atau Banyak itu ya Saya tahunya itu Baru kemarin Saya baru tahu Ternyata bedanya ini Ini Yang ada hologramnya Ini adalah mobil US Dan ini Mobil Internasional Ya ya Kayaknya gitu ya Kayaknya seperti itu ya Nanti buat temen-temen yang tahu Silahkan koreksi di bawah ya Langsung aja komen Bang bukan bang salah bang Oke Nanti saya terima Nanti saya tahu pokoknya Bagi yang tahu silahkan komen sebanyak-banyaknya ya Bapak ya Kasih tahu saya ya Karena saya belum tahu Hahaha Ya udah oke Oke Ini yang pertama ya Itu perbedaannya mungkin Atau perbandingannya mungkin seperti itu ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Nah Ini dia Merah Oke Untuk kali ini ya Video kali ini Saya banyak sekali mobil merah Hahaha Di sini ada 13 13 Kopo Camaro Ya 13 Kopo Camaro Wow Ini mobil keluaran lama Ini Kalau nggak 2018 2018 mungkin Kalau nggak 2018 2017 Mungkin ya Mungkin ya Buat teman-teman yang tahu silahkan Kalau untuk keluaran AC-nya itu 2013 Oh iya Buat teman-teman Sekali lagi ini Kemarin saya juga nonton ya Terus ada pemberitahun dari teman Bahwa tahun di bawahnya ini Di basicnya ini Ini ternyata adalah tahun pertama mobil ini Dibuat desainnya gitu Kalau untuk keluaran mobilnya itu Variasi teman-teman ada Misalkan Ini 13 Kopo Camaro Ini Pertama di desain itu Tahun 2013 Dan mungkin yang 2018 Ada yang keluarpun Dia akan disini Juga akan ditulis 2013 Itu teman-teman Sepertinya seperti itu Hahaha Saya Saya kurang mudeng Nanti saya Cari informasi lagi ya teman-temannya Hahaha Ya pokoknya gitulah Nanti koreksi buat teman-teman yang tahu ya Bukan bang Ini itu salah bang Gini 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 Oke nggak apa-apaan Pokoknya dikomen aja di bawah ya Oke lanjut aja Ini yang kedua ada 13 Kopo Camaro ya Terus Yang ketiga Nah Yang ketiga Wah Ini yang ketiga nih Ini lumayan nih Yang ketiga Uh Ini Apa namanya Apa ya Seri atau apa ini Ini ada Maskelmania Ford 12 ya Maskelmania Ford 12 12 Mantep Mantep ya Bener-bener mantep Warnanya hitam Ada Pagani Waira Wow Pagani Waira Ini realnya seperti apa Saya belum pernah lihat mobilnya Hahaha Iya ini mobil mewah Bener-bener mewah Kalau realnya teman-teman Cuma ini di customnya kayak gini Gak ada yang bener-bener Mirip real itu Oke Gak apa-apa tapi saya ambil Unik ini Oke lanjutnya Ini yang keempat Yang kelima Wah ini yang kelima nih Yang kelima juga Wow Unik ini teman-teman Mulut saya Oke Ini yang kelima Ada 70 V Escote RS 1600 Ya Wow Dia warnanya putih Ya kan Di sini Di depannya Di depannya tuh kayak Apa namanya Detailingnya tuh Ada kayak ada semacam Lampunya gitu Gak tau ini permanen Atau bisa dibongkar pasang Gak ngerti Karena ini gak akan saya buka ya Dan di sini Di sini itu Ada tulisannya Gumbel Bu Gumbel Gumbel Apa sih Gumbel Bu Atau Bo Gak ngerti Pokoknya di Disininya pun juga ada Teman-teman ya Di ininya Di mobilnya pun juga ada Teman-teman Gumbel Bu Atau Gumbel 3000 Atau Gumbel 3000 Mungkin kayak gitu ya teman-teman Gak ngerti Pokoknya inilah Ini unik ini Wah ini mantep ini Ini mobil Mobil klasik ini Saya suka ini Oke lagi nih saya bilang teman-teman Mobil klasik ini Saya suka ya Oke lanjut Ini yang kelima Yang keenam Nah ini juga Wah Yang keenam Ada Volkswagen Caddy Teman-teman Wah Ini saya juga udah punya Teman-teman ya Ini udah punya Tapi warnanya putih Dan kemarin saya ambil itu Kondisinya Lus-lusan teman-teman ya Lus-lusan Kalau ini baru ya Ini masih baru Masih fresh ya Volkswagen Caddy Dan warnanya biru Eh kok biru Hijau Sampai sekarang ngomong Warnanya hijau Teman-teman ya Warnanya hijau Sangat wow Sangat menarik sekali Dan diatasnya itu Kayak ada sunroofnya Tapi ini Tidak ada penutupnya Jadi bocah Oke gitu ya Oke lanjut ya Yang keenam ini Yang ketujuh Hmm Ini dia Yang ketujuh Ada Bentar teman-teman Ini rupanya belum dikletek Yang ketujuh ada Nah Ini dia Yang sempat viral Teman-teman ya Datsun 620 Ya Ini Yang mobil Dicari-cari Tetapi Bukan yang ini Hahaha Gimana coba Bukan yang ini teman-teman ya Datsun Ada yang cari Yang ini Yang Datsun 620 Tadi ini Saya juga nemu nya Wow bener-bener Oke lah Mantap ya Boleh ini Datsun 620 Tapi yang bener-bener dicari Itu yang Treasure Han Yang warnanya itu Hijau Hijaunya itu hijau tua Teman-teman ya Warnanya itu hijau tua Mungkin yang Gimana ya Warna Pokoknya gitulah warnanya tuh Saya pernah lihat sih Tapi coba nanti saya cari Ya Pokoknya Bener-bener jadi Buruan Para kolektor itu Yang Datsun 620 ya Yang warnanya hijau tua ya Itu bener-bener Wow banget Itu gak ngerti wah Yes Oke lanjut aja ya Ini yang ke-7 ya Yang ke-8 Dan yang terakhir ya Yang ke-8 eh Yang ke-8 dan yang terakhir Teman-teman Wah tuh sampai Kena ini Kena tangan Yang ke-8 dan yang terakhir Ini saya yang bilang kemarin saya Kayak pernah lihat mobil ini Nanti saya coba ambil Dan ternyata Disana Masih ada Teman-teman Ya bener banget Ini mobil Keluaran lama padan Ini mobil Gede-bed-gede banget Gede-bed-gede teman-teman Ya ini mobil Gede banget loh Gede-bed-gede banget Memobil Ada Chevy Silverado Silverado Chevy Silverado Wah ini Wah Amazing Wah teman-teman Menurut saya ya Gede-bed-gede teman-teman Dan ini unik Teman-teman Ini kacanya tuh kayak Biru-biru Apa Biru-biru Muda gitu Ini apa sih Ganggu Melukur Setiap di video Ganggu aja Pokoknya gitu ya Teman-teman ya Oke Pokoknya Inilah ya Chevy Silverado Ya yang terakhir ya Mungkin untuk Oh ini ada beberapa variannya Teman-teman Waduh ini enggak Lihat lagi Oh ini ada Datsun 620 Ada custom Apa ini lagi Pokoknya itulah Gila teman-teman ya Oke Ini lanjut Bosnya akan saya cari lagi nih Temannya dimana Hahaha Kalau ada Kalau ketemu ya Kalau ketemu temannya akan saya cari tuh teman-teman ya Kalau ketemu Kalau nggak ketemu ya mohon maaf ya teman-teman Hahaha Oke Begitu saja video dari saya ya teman-teman ya Mohon maaf ya Karena untuk review kali ini saya Cuma sedikit mobilnya ya Mungkin buat besok-besok hari ya Mungkin buat besok-besok hari Saya cari lagi yang lebih banyak lagi Hahaha Cari yang lebih banyak lagi Yang lebih unik lagi Nanti yang lebih unik-unik lagi Nanti saya ambil ya Saya bungkus ya Hahaha It's okay Itu saja dan Sekali lagi buat teman-teman Selalu jaga kesehatan Jaga kondisi tubuh ya Buat teman-teman ya Jangan makan sembarangan Jaga kebersihan ya Karena saat ini Indonesia Lagi-lagi masih dalam kondisi Kondisi yang kurang kondusif ya Buat teman-teman Mohon untuk jaga diri Yang di luar sana Kalau bener-bener tidak arjen Oke Tolonglah Di rumah saja Hahaha Di rumah saja teman-teman Yang kasih makan siapa Cari sedih Hahaha Cari sedih ya teman-teman Masa minta saya Saya belum bisa kasih Hahaha Oke Begini itu saja buat teman-teman ya Terima kasih yang sudah nonton Dan jangan lupa like Subscribe-nya Comment di bawah sebanyak-banyaknya ya Eh komen aja Yang penting biar rame ya Ini apa Ini Youtube-nya biar rame Gitu aja pokoknya Komen lah Terserah komen apa aja Banyak itu Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Dan Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Prỏng